Mas Jayadi, tadi kita sudah lihat ya Mas, sudah ada beberapa daerah yang melaporkan kalau pencoplosan sudah dilakukan, kalau di daerah timur berarti sudah hampir selesai ya, bahkan sudah tutup karena sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ini kan yang ditunggu oleh masyarakat setelah ini, pasti adalah soal quick count. Selain real count, pasti ditunggu ya nanti, kalau itu kan urusannya KPU. Nah kalau quick count Mas, seberapa besar kita bisa percaya pada hasil quick count? Quick count itu umumnya menggunakan sampel, yang besarannya itu membuat margin error-nya di kisaran 1%, bahkan kurang ya, kurang dari 1%. Jadi kalau quick count-nya dilakukan sesuai dengan semua kaedah ilmiah yang harus dilakukan, maka selisih hasil yang sebenarnya, maksudnya hasil resmi KPU, dengan hasil quick count itu biasanya di kisaran kurang dari 1%. Artinya misalnya, kalau satu calon mendapatkan suara 50% misalnya, maka mungkin di quick count-nya bisa 49, atau 49 koma, atau mungkin di atas sedikit 50,5 dan sebagainya. Jadi maka dengan rentang seperti itu, quick count itu, atau nama resminya sebetulnya adalah Parallel Vote Tabulation, PVT. Parallel Vote Tabulation. Jadi penghitungan suara secara paralel. Maksudnya paralel dengan apa? Paralel dengan KPU. Real count yang dalam KPU. Jadi paralel, cuma ini menggunakan sampel, tidak 820 ribu lebih TPSU dihitung. Kalau ini kan hanya menghitung sampel yang diambil dengan menggunakan metode pengambilan sampel yang ilmiah, sehingga sampel yang diambil itu bisa mewakili keseluruhan. Jumlah yang dihitung oleh KPU. Jadi biasanya selisihnya itu hanya di kisaran 1% atau kurang. Karena itu, dan itu sudah terbukti sejak tahun 2004 sampai 2019, selisih hasil pemilu, hasil yang resmi dari KPU, dengan hasil quick count itu hampir di semua lembaga survei itu selisihnya cuma kurang dari 1%. Jadi sangat akurat. Oke, pernahkah ada yang punya selisih hampir lebih dari 1 atau 2%? Setahu saya enggak ya. Gak ada ya? Kecuali ada tahun 2014 ya. 2014 itu bukan selisih, tapi ada yang tampaknya quick count-nya tidak dilakukan dengan benar, sehingga hasilnya terbalik. Kan masih ingat dulu, tahun 2014, kebanyakan lembaga quick count, termasuk yang ada di Metro TV waktu itu, yang menyiarkan di Metro TV, menemukan Jokowi pemenangnya. Tapi waktu itu ada beberapa yang mengaku melakukan quick count, menyatakan sebaliknya. Nah itu kebetulan lembaga-lembaga itu tidak melakukan quick count kali ini. Atau mereka sudah tidak ada lagi mungkin. Tapi di luar itu, saya kira semua hasil quick count secara umum, selisihnya di kisaran 1%-an saja. Dan akan selalu menyerupai ya, mirip-mirip ya hasil angka dari masing-masing lembaga yang melakukan. Harusnya begitu. Kenapa? Karena yang dihitung barang yang sama. Kan barangnya yang sama. Jumlahnya secara keseluruhan mestinya sama kan. Cuma kita sampel, sampelnya itu yang membuat, karena yang menggunakan sampel, maka sampelnya itu membuat hitungannya sedikit berbeda. Tapi bedanya itu hanya dalam margin error itu. Ya beda-beda tipis. Oke, beda-beda tipis lah ya mas ya. Harusnya. Karena ini kan adalah obrolan per 5 tahun ya mas. Ya betul. Tapi masih ada banyak masyarakat yang mungkin masih belum paham, atau ragu-ragu perbedaannya apa antara quick count, real count, dan juga exit poll. Tidak ada satu lagi yang dinamakan istilah seperti itu. Pemirsa, saya masih akan membahasnya untuk Anda siang hari ini bersama Mas Jaya Dihanan, tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Terima kasih.